Dari sini album ketiga ini udah semakin junior yang bisa diselamatkan Tapi ya, gue jalan terus disini terakhir Henry keluar Di album pertama ya, Paul masih keluar menjelang Bujangan masih bikin klip Begitu juna meledak, Paul udah gak ikut lagi Digantikan sama Satrio di album kedua Satrio ikut album ketiga Satrio ini temen saya, sahabat saya Hingga hari ini Begitulah Terus, di saat itu ya Lagi gak enak semua Aku projekan Projekan dengan Stephen N. Kakenut Itu ya Teteng Vokalisnya Stephen N. Kakenut sekarang Kebeneran sekampus sama dia Di saat lagi vakum itu Maksudnya aku udah gak di junior itu Mereka Kebeneran aku Memang orangnya gak bisa diem Sempet Di masa lagi sibuk-sibuknya pun Gue tetap kerja di billboard Sebagai head division marketing Kuliah juga, kerja juga Tapi dengan syarat bos Kita masih turin masih banyak Ini Gak apa-apa Katanya Yang penting lo seminggu sekali Ikutan meeting Jadi Mau gak mau Ya Gue sangat mengerti banget Dalamnya Recording Company Dalamnya junior Maksudnya hasil penjualan junior Begitu bujangan keluar Gue tau banget Perbulannya itu Kaset keluar Berapa Gue tau banget Sampai ya Gue yang ngurusin Budgeting buat penyanyi ABC Ke TV-TV Gitu Jadi karena Billboard Dan bulletin Di bawah Indosmart Sakti Tapi Satu head division marketing Gak fokus Jadi Aku di hire Sama billboard Untuk di Billboard Kalau di bulletin itu Mau gak salah itu stinky Di situ Stinky Netral Di situ Ada Ada beberapa lain lagi Di situ Kalau aku di billboardnya Sama siapa ya Ya gitulah Masuk ke Abung keluarga Dulu Kita bicara Abung keluarga Ini Muris family Jilid pertama Singlenya terlambat Tapi Dalam Pembuatan Ini Muris family Ini Aku tidak Tekan kontrak Karena Pihak billboard Pasti Memasalahkan Kalau aku sampai Tekan kontrak Jadi Aku Pamit ke billboard Mau bantu keluarga Bikin muris family Memang cita-cita Punya album Keluarga sendiri Dan Billboard pun ngecek Bahwa aku Aku pribadi Tidak Tekan kontrak Gitu Aku nyanyi pun Juga diperbolehkan Sama billboard Ada asalnya Asal Lagu yang lu nyanyiin Tidak boleh Dibikin klip Gitu Oke pak Makasih Oke pak makasih Ujung-ujungnya Ada bermasalah Bermasalah juga Karena ada produk yang lain Produk yang lain Sehingga yang ini Terseret Tapi kita udah keluar Sampai 6 bulan Aman Gitu sih Dan Kedepan Ini Projek muris family Satu Ada kepikiran sih Tahun ini mau bikin Projek muris family 2 Itu lebih ke Generasi ketiganya Amahum pak muri Mungkin kalau saya Baris ke Juga amahum Adik saya juga udah gak ada Jadi kemungkinan Yang ditampilkan sih Anak-anak kita Kebeneran Suaranya Gila-gila Bagus-bagus Jojo juga Anak-anak Cici juga Main drumnya bagus Damas juga Bermain gitar Jadi Generasi ketiganya Malah Lebih gawat Dari generasi kedua sih Kodis Illusion Jadi kalau buat album Muris family Jelit 2 Malah bagus Dari sini Aku Ada Kontrak solo Sebenernya Ini Namanya Rico saja Tidak pakai muri Tidak pakai junior Jadi Abung Rico Kita Jadi ini Ada petawaran Jadi saat junior Bubar Di album ketiga David juga ada petawaran Untuk membuat album solo Tiba-tiba juga Boss dari Billboard Juga nawarin Bikin album solo Rada aneh Sebenernya Maksudnya gini Beliau sih tau Gue bisa nyanyi Tapi kan gue drummer Tapi Ditawarin begini Istilahnya Suatu Apa ya Keberuntungan Bisa dipercaya Akhirnya kita Kalau gak salah ya Ini tetap di Billboard juga Dibikin ya Taruh nambah suara Kita rekaman di Billboard Ada tiga album Tiga album itu Album solo aku pertama Menjelang masuk solo kedua Proyekku jalan Sama Skop Stephen and Cockernut Ini menjelang awal Dua ribuan Dia ngasih demo Jadernya rock Jadernya rock Disaat dia ngasih demo Mereka gak punya drummer Dan dia tau Gue lagi gak di junior Tapi lagi ada solo Di Billboard Rik Mau gak lo Sekalian di drummernya Mikir dulu Seminggu dua minggu Setelah itu ya Gue okein Buat di skop Buat di skop Tapi dengan beberapa With A few conditions Beberapa Beberapa kondisi Genre musiknya Berubah yuk Gitu Formatnya gak seperti ini Gitu Akhirnya kita ramu Ya Kita masing-masing Saat itu lagi Baru keluar Con Prodigi Terus yang beatnya Enak ya Apa Lean Biscuit Dari band-band Zaman itu Topnya ya Hip-hop Dan hip-metal Gitu Itu kita ramu Semua Kalau gak salah Kita tuh ada Tiga bulan Di rumah saya Di Konok Cabe Itu dengan alat-alat Kita ngeramus Itu semua Akhirnya jadi Jadi Kita bikin demo Bikin demo Yang pertama Kita tawarkan Pastinya billboard Karena Gue masih nyangkut Kontraknya Kontrak solo Gue aja Dua lagi Kalau junior Udah beres Nyangkut Jadi Yang pertama kali Gue tawarin Jadi Pak Bisa ketemu Gue Mungkin Mungkin Ngobrol Mungkin Sesuatu Oh iya Hari ini 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 Ketemulah dia Ketemu Kita bahas ini Skop Berdua Dia sempat keberatan Lu gimana sih Lu kan masih ada Dua kontrak Lagu solo Lu Masa lu bikin Band lagi Gitu loh Ya di satu sisi Biar ini terlaksana Gue harus Ngalah Yaudah pak Album solo Gue yang kedua Yang ketiga Dibatalin aja Kita masuk Kesini Gitu loh Terus Ya kan gak masalah Satu label Toh di solo Gue nyanyi Disini drummer juga Wah oke Udahlah Jadilah Kasih Yaudah Gini Lu Gue kasih Tiga sip Coba bikin Dua lagu Wih Gokil Tiga Tiga sip Dua lagu Itu gokil Udah Hari ini Kita Kayak gini Kalau gak pun Gak apa-apa Gak pun Gak apa-apa Tapi Gue izin permit Album solo Kedua Gue dimatikan Sama ketiga Kalau bapak Ngamu materi ini Gue izin permit Gue tawarkan Keluar Tapi kan Gue tetep Konsisten Ya Apa Indikat baik Tawarkan ke bapak dulu Jadilah kita Ada Dua lagu yang kita Andalkan Kita kasih denger Pak Iwan Dia denger Oke Kontrak Tapi Boleh gak Tetep Nah disini Kalian harus mengerti Bahwa Kalau terjun Ke recording company Ke major label Tetep ada tarik menarik Tetep ada tawar menawar Gitu loh Makanya Kenapa Banyak band Yang ke indie label Karena mereka Bisa berkreasi Semau mereka Gitu loh Tapi Kelemahannya Indie label Jualnya Cat itu ya Door to door Buy Communitas Gitu Kalau major label Ya mereka Udah punya distributor Besar Keseluruh Nusantara Ya pokoknya Yang ada toko kasetnya Pasti ada kaset lu Cuman itu Begitulah Begitulah Ini Akhirnya Dengar ACC Dan scope ini Scope ini Namanya Belum scope Pokoknya masuk dulu Belum ada namanya Akhirnya Oke Boleh gak Gue Kasih masukan Boleh Lagunya udah oke nih Musiknya udah oke nih Boleh gak Notasi Lagunya Bikin melayu Sedikit Jangan terlalu bule Banget Biasa Itu biasa Semua band-band Di kita Pasti ya Ngalamin Karena gini Di saat umur gue segini Kita baru tau Kalau Lu Lu orang Memposisikan Jadi produser Lu punya bakat Produser punya dana Investasi Produser Mau investasi Atas diri lu Otomatis Harus ketemu dua-duanya Gitu Ketemu dua-duanya Baik di materi Di klip Apa segala macam Pasti ada Intervensi dari produser Karena ini Menyangkut Perusahaan juga Menyangkut kehidupan orang Banyak di perusahaan Keuangan perusahaan Jadilah Refnya pun Bisa gak diurban sedikit Agak Indonesia Agak Melayu Dan diulang-ulang Yang anak kecil Bisa dengar Baktu wajar Jadilah Oke pak Dengan syarat Lagu ini dupor ya Oke Tapi lagu kedua Gue yang nentuin ya Nah ini tuh asik banget gitu Maksudnya dialognya Asik gitu Antara kita pemain band Oke Udah Keluarlah Skop Memang Pada saat itu Musik jenis ini Udah banyak sebenernya Tapi yang banyak kan Yang indie label Anak-anak Bandung Udah mainin hip hop Jakarta Kota-kota besar Udah mainin hip metal Tapi tidak ada yang masuk ke major label Skop lah pertama kali Masuk major label Begitu keluar Wah menggelegar Menggelegar Barulah Dari pihak recording sana Bikin ini Pihak recording sana Bikin ini Pihak recording sana Bikin ini Jadi batikan musuh kita ramai Dengan musik seperti ini Zaman itu ya Nah Tapi kita udah duluan Sehingga kita yang Istilahnya manen Meraup untung duluan Kita udah main kemana-mana Kita udah main kemana-mana Kita udah nikmatin Dan Dengan band-band besar Dengan suara-suara besar Kita udah main kemana-mana Nah disini ya Setelah itu ya Di saat menjelang skop Masuk ke album kedua Di saat Pembuatan iklan Coca-Cola Gue Resign Untukkan diri Jadi Teman-teman lain Jalan terus Di album ini ya Gue Produsernya Kebenaran gue produsernya Karena gue yang Memproduce mereka Terus gue Memcreate mereka semua Di album Menjelang album kedua Di tengah jalan Gue berhenti Pas iklan juga Akhirnya Iklannya pun Setengah jalan Jadi Skop volume satu Itu ada dua klip Yang satu Siti Atau jangan paksa aku Nanti kita insert ya Sama kedua Nah ini kita mau bicara Ke single kedua ya Jaman dulu mungkin Bermada single ya Klip kedua Itu Judulnya ingin Ingin ini Seperti aku cintakan Di awal Ini hasil Kesepakatan Antara The band Sama Label Produser itu sih Dengan Ijazah gue Ini memang Ada aneh Masuklah gue ke BUMN 6 tahun Sebenarnya sih Awalnya sih Tertantang Tertantang karena Oh Banyak Mas BUMN Susah loh Begini 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 Tapi Tentang apa Iya Siapa Iya Memang Gue akuin Butuh waktu Satu tahun Buat tes ini Itu Tes ini Itu Gila Tapi 6 tahun Di BUMN Di saat Tahun kelima Hati Berkecamuk Gak fair Hidup gue Gak fair Hidup gue Bahwa Kalau gue sih Maksudnya Gak mencari Gak mencari Jona aman Gak mencari Jona nyaman Karena Maksudnya Berangkat Jam 5 Subuh Pulang Sampai Jam 8 Jam 9 Sementara Kojubat Mancet Jakarta Sabtu Sudah kecapean Minggu Sudah gak bisa Tengah-tengah Kita masih main Band Sekali dua kali Kali Sampai luar biasa Akhirnya Di tahun ke enam Aku putuskan Untuk resign Dari BUMN tersebut Dari situ Baru kita Masuk ke Too much Ini Kerjasama Sama Naga Suara Jadi Duet Sama Avan Avan ini Vokalisnya Drive Sebelum Anji Jadi Avan ini Dia main Band Cafe Reguleran Dan dia Harus Long trip Meninggalkan Bandnya Untuk Mungkin Kepentingan Keluarga Akhirnya Dia memilih Long trip Akhirnya Si Drive Opening Untuk Singer Akhirnya Anji Masuk Mungkin Begitulah Perjalanan Dia juga Aku bikin sama Dia berdua Naga Suara Ini singlenya Bisa kalian Liatin juga Nanti Aku tulis Di bawah Bahas Kesibukan Gua Di luar Band Gua Ya Waktu itu Terus bikin Duo Sama Too much Di luar ini Gua 6 tahun Di BUMN Mengawal Ariel Mengawal Ariel Dia memang Tertarik Buat terjun Ke dunia Musik Memang dari kecil Dia Udah Kita Bekali Les piano Terus Juga Bermain Gitar Terus Di umur Berapapun Hampir Setiap Tahun Maksudnya Kita bikin Demo Baca Perkembangan Suara Dia Lucu Masih kecil Kita tetap Pakai Lagu Anak-anak Jadi Nggak Sesuai Porsinya Jadi Setiap Tahun Ariel Aku bikinin Demo Jadi Kita Dimana Kurangnya Makin Maju Apakah Menjelang Dia Remaja Dia Bilang Saya Apa Nganyai Dong Itu Nganyai Kakak Serius Iya Oke Kalau Kakak Serius Latihan Lagi Terus Juga Pianonya Dikencengin Karena Itu Satu Kesatuan Satu Kesatuan Dari Situ Ya Saya Sebagai Orang Tua Ya Sebagai Fasilitator Kembenaran Juga Masih Banyak Teman-teman Jadi Waktu itu Kantor Dekat Sama Tempatnya Pai Sama Dewi Jadi Jaraknya Cuma 10 Menit Jadi Abis Pulang Kantor Sambil Nunggu Macet Kita Ke Tempatnya Pai Jam 8 Jalan Jalan Disitu Tetap Kita Aku Pribadi Jaga Hubungan Dengan Teman-teman Disana Even Aku pun Bekerja Gitu Tapi Tetap Jaga Hubungan Karena Someday Seperti yang Kita Inginkan Bakal Balik Lagi Entah Guanya Atau Buat Saudara Gua Atau Anakku Sendiri Jadi Setelah Ariel Menginjak Remaja Itu Kita Bikin Demo Maksudnya Suaranya Belum Matang Tapi Kita Coba Bawa Ke Pai Bawa Pai Pai Bisa Ngobrol Bisa Kita Naik Atas Ini Anak Pai Gitu Kan Gue dengerin Suaranya Gitu Bapai Bilang Lucu 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 Sebentar Sebentar Gue gak tau Dia telepon Tiba-tiba Wih Turun Wah Si Dewi Ternyata Dewi Di kamar sana Turun Kita ngobrol Tiba-tiba Wih Dengerin Dateng Dewi Dateng Dengerin Itu Ada anak Lu Mas Lucu Lucu Suara Ini Ada lagu Gak buat Dia Ada lagu Gak buat Dia Sebentar Aku cariin Terus Setelah Bicara Bicara Itu Rik Kapan Ajak Ariel Disini Kita Coaching Kita Nanti Dewi Cariin Lagu Buat Beberapa Lagu Kita Coba Coba Oke Udah Terus Di lain Waktu Kita ketemuan Lain Hari Ketemuan Sama Dewi Sama Pai Aku Sama Haril Ketemuan Ngobrol Terus Kita Dewi Satu Kesatu Kuali Materi Coba Begini Begini Waktu Itu Bang Pai Dia Ada Punya Recording Company Sendiri Dia Kediasama Sama Orang Sama Temannya Dia Setelah Dikasih Lagu Kita Masuk Next Week Kali dipanggil Kita Kontrak Sama Pai Kontrak Untuk Jadi Penyanyinya Recording Company Gue Lupa Namanya Nanti Kalau Ingat Gue Insert Disini Dari Situ Udah Asik Udah Jadi Lagu Juga Cachy Gue Suka Banget Maksudnya Anak Udah Banget Minggu Depannya Pak Manggil Gue Rik Bisa Dateng Gak Dateng Gobrol Rik Setelah Gue Pikir Aril Jangan Disini Gitu Maksudnya Gimana Jangan Disini Gue Masukin Ke Aquarius Aja Ya Masukin Aquarius Aja Karena Disana Coba Nanti Kita Bisa Carikan Lagu Nanti Gue Kenali Sama Pak In Amal Hum Secara Peribadi Di hati Lebih Senang Lagi Karena Kalau Kita Bicara Aquarius Sifatnya Dunia Di Asia Tenggara Di Hongkong Pusatnya Di Amerika Dunia Gitu Jadi Dibawa Ke Aquarius Gue Lupa Itu Tiba Tiba Produsen Aquarius Pak Iin Dan Pak OO Minta ketemu Gue Manggil Panggil Rik Ini Aril Labelnya Dimana Gitu Kata Pai Di Pai Gini Gini Gue Ambil Ya Buat Aquarius Gitu Enaknya Gimana Pak Mabal Pai Bana Udah Rik Aril Disini Aja Aku Taruh Disini Aja Nanti Musiknya Lagunya Dari Gue Dari Dewi Gitu Kan Udah lah Akhirnya Kontrak yang Sama Pai Kita Cut Kita kontrak Sama Aquarius Buat Tiga Album Album Tiga Album Dua Minggu Kemudian Tiba-tiba Gue Dipanggil Lagi Bisa Ketemu Mas Dateng Ke kantor Aquarius Waktu itu Di Jalan Batu Dateng Kita Kesana Ada Bang Pai Juga Ada Pak In Juga Marhum Rik Ini Gue Punya Produk Waktu itu Ari Lasso Lagi Kenceng Abis Sama Melly Tiba-tiba Setelah Ari Lasso Itu Duet Sama BCL Ini Ada Lagu Lucu Kemudian Ari Lasso Lagi Cari Duetan Cari Duetan Maksudnya Gini Yang Muda Otomatis Yang Mewakili Jamannya Karena Linknya Sudah Terputus Aku Rasa Dari Pribadi Aku Kenapa Dia Selalu Nanti Sama BCL Itu Juga Nanti Sama Ariel Nanti Lagi Sama Siapa Begitu Juga Yang Dilakukan Musika Kalau Saya Lihat Dia Iwan Vals Nanti Dia Sama Misalnya Sofia Lacuba Di bawahnya Lagi Nanti Dia Sama Peter Pan Apa Setelah Jadi Ini Strategi Pasar Oke Agak Kaget Sebenarnya Apakah Tidak Terlalu Tua Gitu Karena Ya Lazo Lebih Tuan Lazo Setahun Dibanding Saya Gitu Aku Pikirin Dulu Ya Pak Yang Pasti Gak Ada Dari Gua Buat Gak Setuju Jadi Segala Macem Apapun Itu Gua Kembalikan Ke Anak Pulang Tiba Tiba Aku Ngobrol Kak Mau gak Kamu Diduetin Sama Ari Lazo Hah Gak Ketuan Pak Gak Begini Gak Begini Begini Gini Gini Bukan Gue gak Pernah Maksa Diri Gak Ada Saca Pak Maksud Gini Dateng Dulu Kak Liat Lagunya Dulu Kamu Ketemu Ari Lazo Dulu Ketemu Kak Ketemu Gak Sih Kemistri Kalian Ini Silahnya Gini Jangan Bicara Materi Single Dulu Kita denger Lagunya Dia oke Udahlah Kita kembali lagi Ke Studio Bang Pai Studio Bang Pai Janjian Sama produser Dari Aquarius Juga Pak Iin Orangnya Amarhum Luar biasa Hebat Ada Pak Iin Ada Pai Ada Dewi Aku Ariel Ada Ariel Lazo Sama Tim Nyebang Pai Udahlah Kita Di Dalam Studio Itu Kita Bermain Pelan Ini lagunya 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 Ya Keci Asik Asik Coba Kamu Dimana Ariel Lazo Mereka Kenalan Dulu Antara Lazo Sama Ariel Kenalan Baru Kelari Ke Materi Materi Oke Gitu Ya Akhirnya Ketemu Notasi Tapi Si kakak Sendiri Belum Mengiyakan Lagunya Sudah Itu Karena Aku Telah Dengan Pulang Ya Aku Sebagai Orang Tua Semuanya Kembalikan Ke Kamu Kalau Kamu Mau Duet Kamu Berkenan Ya Lanjutkan Maksudnya Ini Dalam Bernyanyi Tidak Ada Petas Usia Kamu Duet Sama Siapa Gak Ada Gitu Kamu Dengan Fansmu Sendiri Ali Lazo Dengan Fansmu Sendiri Masing Dari Kalian Saling Mengisi Ya Mungkin Karena Pak Iin Merangkul Bang Aril Bang Pai Dewinya Terus Aril Asun Nga Ngerangkul Udah Kayak Nake Sendiri Jadi Aril Nyaman Terwujudlah Single Itu Karena Aku Dengan Shooting Di Sentul Dengan Mobil Prosesnya Juga Ada Di Studio Juga Aku Kawal Dia Juga Sampai Keluar Sampai Kita Bermain Berapa Titik Tur Berapa Titik Tapi Karena Aril Itu Masih Di bawah Umur Under Edge Jadi Kayak Bermain Di Bali Kan Maksudnya Dengan Judulnya Sepanduknya Karena Aku telah Dengan Mu Otomatis Dia gak Bisa Main Karena Sponsornya Rokok Sponsornya Beer Jadi Sponsornya Produk Dewasa Jadi Dia Beberapa Kali Gak Pernah Ikut Main Sama Ari Lasso Beberapa Kali Main Juga Jadi Kendalanya Disitu Kalau kita Terabas Kita Kena Undang Perlindungan Anak Dari Situ Sudah Jalan Aman Aku Konsentrasi Ngantor Lagi Sambil Iseng Iseng Aku Bikinin Adeknya Adeknya Haril Damas Adeknya Haril Damas Ini Dari Kecil Udah Pengen Gitar Gitu Pengen Gitar Pah Umur Ini Umur Tiga Tahun Pah Belin Aku Gitar Aku Belin Gitar Plastik Udah Aku Di rumah Sering Setel Gun Kangen Setel Apa Perjem Apa Segala Macem Dia Ngeliat Apa Segala Macem Wah Dia Ikutin Gayanya Segala Macem The Exciting Sama Gitar Cuman Aku Pengen Dia Di Drum Karena Kakek Nya Drummer Gue Drummer Dek Men Drum Ya Awalnya Mau Terus Kita Beliin Drum Settingan Yang Bener Tapi Kecil Tapi Dari Situ Memang Gedeba Gedebu Gedebu Udah Gedeba Gedebu Asa Hingga Drum Gitarnya Nganggur Gitu Dia Tetap Konsen Gitarnya Akhirnya Pak Ganti Gitar Kayu Aku Gitar Kecil Kayu Terus Iseng Itu Biasa Bagi Orang Tua Punya Altecordi Di Rumah Sendiri Iseng Bikin Dia Bikin Dia Gimana Caranya Ya Karena Zaman Itu Damas Umur 3 Tahun 8 Bulan Itu Dia Belum Bisa Baca Ada Kendala Belum Bisa Baca Gimana Caranya Ngambil Vokal Dia Gitu Ini Lucu Bukan Maksudnya Mau Apa Kita Punya Masa Dikecil Oh Ini Suara Lucu Kebenaran Yangkungnya Punya Lagu Kus Plus Masuknya Pop Anak Anak Yangkungnya Ada Beberapa Lagu Disitu Kita Ambil Judulnya Kembali Pergi Ke Sekolah Pergi Sekolah Terus Aku Bikin Juga Ada Dua Lagu Bunda Piara Bunda Piara Itu Lagu Anak Kecil Japan Dulu Pasti Kalian Tau Iseng Karena Dia Mengidolakan Slash Gitarnya Gitar Gini Pokoknya Yang Dia berbau Distorsi Aku Bikinin Iseng Sambil Aku Coba Pake Suara Aku Jadi Dia Lagi Main Aku Setelin Dia Lagi Makan Aku Setelin Lagi Lagi Lama Kita Liatin Dia Udah Mulai Nyanyi Dia Udah Menyanyi Karena Anak Segitu Aku Damp Nyanyi Ya Nggak Mau Kabur Damp Nyanyi Ya Nggak Mau Kabur Kita Liatin Oh Satu-satu Dia Udah Hafal Sambil Aku Santai Aku Nyanyi Oh Song Dua Hafal Oh Ref-nya Hafal Dia Udah Suatu Ketika Coba Ini Agak Susah Karena Belum Bisa Baca Aku Ketemu Note Vokalnya Note Segini Aku Bikinin Musiknya Dengan Rock Aku Pancing Dia Wode Geleng Geleng Mau Gak Atek Vokal Ayo Ya Gitu Hari Pertama Gagal Karena Operator Belum Siap Dia Udah Standby Ntar Lama Lama Kabur Gawat Itu Gawat Terus Besok Coba Lagi Sama Iwan Iwan Coba Ya Udah Kita Udah Siap Udah Baru Nyanyi Satu Menit Pak Aku Laper Beli Ini Beli Ini Beli Udah Beli Udah Beli Udah Dia Makan Minta Minta Apa Dia Makan Dia Tidur Udah Jadi Aku Kerjaan Yang Lain Besok Nya Ini Lucu Dam Teh Vokal Yuk Ini Buat Papa Punya Punya An Nanti Biar Kamu Dengar Dengar Kau Udah Gede Ayo Aku Mau Tapi Aku Belin Mainan Ya Belin Ini 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 Makanan Oke Tapi Vokal Ya Oke Aku Bilang Sama Temen Aku Siap Siap Mas Berdiri Jangan Jangan Ngutek Lagi Cepet Bosan Dia Kabur Jadi Udah Tuh Hari Itu Jadwal Buat Stand By Doang Jadi Udah Gue Balance Udah Oke Segini Oke Mainan Dateng Makanan Dateng Dam Nih Mainan Tekno Sebentar Udah Berdiri Sambil Di depan Mic Dia Aku Di depannya Di depannya Pake headphone Juga Aku Mulutnya Mangap Mangap Dia Ngikutin Baru Song Satu Song Dua Setengah Udah Pak Kabur Mati Gue bilang Udah Pak Ini Kumana Sengaja Mainannya Makanan Aku Tahan Tahan Ada Tapi Kamu Kelarin Dulu Dong Apa Ref Nya Kan Dikit Lagi Gitu Ya Papa Udah Belihin Mobilan Gini Gini Mana Ada Kalau Kamu Selesai Berkasih Bener Ya Ya Udah Lagi Udah Detektor Langsung Langsung Lalu Siap Set Vokal Sampai Tiga Kali Kasih Lagi Makanan Pak Beli Ini Akhirnya Sudah Selesai Gimana Wan Ya Segini Yaudah Yang penting Hari ini Dapat Nanti Kita Coba Langkah Kita Coba Jahit Edit Udalah Makasih Dek Ngeditnya Gokil Jadi Perkalimat Lucu Lucu Suaranya Maksudnya Dia Anak Segitu Dia Udah Tahu Notasi Dia Udah Bisa Nyanyi Fales Aku Nggak Buang Sengaja Ini Fales Lucu Nih Masuk 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 Tambah Belakangnya Aku Minta Sama Kak Isin Backing Vokal Eh Kak Mau Dia Lucu Backing Vokal Udah Jadilah Aku Rangkai Jadi Dia Dengerin Dek Ya Gitu Dengerin Dek Kabur Kabur Tapi Suatu Kebanggaan Buat Papahnya Kebanggaan Bapaknya Udah Buat Dengar-Dengar Aja Lucu-Lucuan Kita mixing Kita mastering Kita buat serius Mixing mastering Udah kita simpen Ini menjelang Simpen Udah sih Aku ada di handphone juga Ada di CD Atau apa Udah aku simpen Setelah Dama selesai Aku Garap Keponakan Anaknya Baris ke Namanya Nanda Ajeng Kita sebut DNA Duo Nanda Ajeng Ini Kontrak Naga Suara Kontrak Naga Suara Satu lagu Single Sudah selesai Tapi Entah Kenapa Tidak keluar Jadi aku Hanya mengawal Di musiknya Karena Ada ibunya Jadi setelah Masuk Udah aku Udah gak ikut Campur ibunya Tiba-tiba Berhenti Nanti aku Kasih tau DNA Berpindah Ke My Music My Music Ini Ada juga Pak Jan Juhana Dari Sony Jadi mereka Mungkin Pak Jan Juhana Ini Istilahnya Pension Dia Join Sama Pak Alex Ya Bukan salah ya Bikinlah My Music Disitu juga Ada Rafi Ada Anang Juga Caklakan Juga Banyak Teman-teman Pada pindah Ke My Music DNA Masuk sana Dua nanda ajeng Dalam Pengambilan Klipnya Pun Juga Aku ada Yangkungnya Ngawal Ngawal Dari pagi Ini Figur Kakek Yang luar biasa Waktu Damas Bikin Klip Juga Aku bilang Pak Si adek Mau bikin Klip Terus Dateng Dong Ya nanti aku dateng Bukan dateng Pak Papa di drum Gitu Aku pegang Bas Kakak Digitar Dia Digitar Gitu ya Tapi gini Maksudnya Figur Kakek Yang luar biasa Ayo Ayo Jadi ya Damas Shooting Sama aku Sama kakaknya Sama kakeknya Begitu juga DNA Dua nanda ajeng Juga Kakeknya Ngawal Kakeknya Ngawal Sama aku Dia lagi Shooting Kita liatin Lagi break Kita nongkrong di water Ngopi Sampai Malum Sampai selesai pulang Gitu Dari DNA Terus keluar Sebentar Entah gimana Karena Itu bukan Maksudnya Wilayah aku Karena ada orang tuanya Aku sebagai om Hanya mengawal Gitu Juga memang Menjaga hubungan Dan menjalin hubungan Dengan My Music Terus Masuk kita ke Produk gua Gua mengawal Nixie Band Nanti ku insert lagi Nixie Band ini Semuanya Berawal dari Pemain sinetron Model Model Cowok Cowok Ganteng Keren Manajemennya Ada manajemen Besar Jakarta Telefon aku Mas Riko Bisa Ketemu gak Kita di kantor nih Hari apa ya Ketemu lah kita Ngobrol Mas Manajemen kita Mau deh Punya band Gitu Punya band Anak-anak kita sendiri Yang main Gitu Oh gitu ya Mereka bisa main Kok tapi mereka Standar Gitu loh Mungkin dengan adanya Mas Riko Bisa ngasih lagu Terus bisa coaching Mereka sebentar Insya Allah sih Bisa jadi Oke Nanti aku kasih kabar nih Mas ya Karena memang Masih bekerja Di saat-saat itu Pas weekend Kita ketemuan Ketemuan di kantornya Ketemuan dengan Anak-anak bandnya Anaknya asik-asik Lucu-lucu Seru-seru Sampai hari ini pun Juga kita masih Contoh-contoh kan Bahkan ada salah satu orang Yang rumahnya dekat Cibubur juga Sepet main Kita punya warung Sama anaknya Sama istrinya Sepet main ke rumah juga Ketemulah Mereka Kita liatin Wah ternyata Memang benar Ya Drabbernya kita coaching sebentar Vokalisnya juga Kita coaching sebentar Basisnya Gitarisnya Gitu Jadi memang Kita kasih basic Kita kasih dasar Bermusik itu apa 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 Istilahnya Touchnya bermain drum Bermain bass Biar note-nya keluar Kalau gaya Luar biasa lah Cuma memang Kita perkenalkan Main yang benar Begini ya Mereka udah main Tapi kita perengkakan lagi Iya mas Iya mas Iya mas Iya mas Iya mas Aku carikan mereka lagu Aku bikinkan Mereka Demo Sampai mixing mastering Sebenarnya Tidak ada aku Tidak ada kewajiban aku sih Menghantar mereka ke label Karena tugasku seperti itu aja Tapi Karena aku sama label-label juga Alhamdulillah dekat Aku tawarkanlah ke label Tawarkan ke label Dan Oke Setelah itu Aku udah gak ngawal Single kedua Aku udah gak ikutan Mereka berjalan sendiri Dengan managementnya Itu sih Di luar Ini ya Di luar gue pribadi Nanti kita Sambung lagi Di part ketiga Apa yang Akan Dan Lagi Dan sedang Gue kerjain ke depan Ini masih rahasia sifatnya Tapi Coming soon Sebentar lagi Bakal keluar Tunggu perjalanan Hari dan konsistrasi Dari Tiga Murni Tunggu